Nah, berita pertama kita nih lor, ini ada kebakaran nih. Jadi, kebakaran kembali terjadi di RT-02, Desa Terusan, Kecamatan Maroseboilir, Kabupaten Batanghari. Api membakar habis sebuah bangunan gudang minyak jenis solar milik wargo setempat. Kebakaran ini terjadi pada Sabtu malam, 9 September 2023, sekitar pukul 19 WIB. Kayak mana beritanya? Ini dia. Gudang minyak solar kembali terbakar akibat percikan api lilin yang terjatuh dan menyambar tumpukan minyak. Warga yang mengetahui kejadian ini tampak panik, lantaran di samping gudang minyak yang terbakar tersebut juga terdapat bangunan rumah warga. Untuk memadamkan api, armada pemadam kebakaran lengkap dengan personilnya berjibaku melakukan pemadaman api. Berdasarkan rilis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari, Kebakaran gudang minyak ini diketahui milik Sumarsono warga desa Terusan. Kebakaran terjadi akibat percikan api dari sebatang lilin. Karena adanya bahan bakar minyak jenis solar di dalam gudang tersebut. Membuat api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bangunan. Api baru dapat dibadamkan tim pemadam kebakaran lebih dari 2 jam. Api berkobar besar dan membuat panik warga sekitarnya. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.